Intro Hai followers setelah Info Longan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu di kelas pagi bersama Info Longan Bali kali ini saya akan kolaborasi untuk kelas pagi dimana topiknya ini kita akan mengulas tentang sales and marketing yang mungkin khususnya itu adalah di dunia otomotif nah buat kalian mungkin yang pengen banget menekuni sales and marketing terus perlu pencerahan nah kali ini kita sudah sama head marketingnya langsung dari Piagio Vespa oke boleh tolong disapa kak untuk followers setelah Info Longan Bali halo semua saya Wawan dari PT Tiara Indah Abadi selaku main dealer Piagio Vespa di Bali saya sebagai head dan marketing promosi di perusahaan ini nah kita mau sharing sedikit ya kak ya jadi kita gunanya itu adalah supaya teman-teman kita terutama yang fresh graduate mereka ada bayangan nih kira-kira kalau mereka ngelamar sebagai sales and marketing itu gambarannya seperti apa dan apa yang kira-kira perlu mereka siapkan itu sih harapan saya dari topik pemikiran kita kali ini kalau dari Piagio Vespa ini sendiri kalau sales marketing itu sebenarnya untuk job descriptionnya daily job descriptionnya itu ngapain aja sih kak? kalau untuk di PT Tiara ini sendiri untuk di job desknya sendiri di sales marketing ini sendiri satu istilahnya ya kita sebagai dia adalah orang tonggak terdepannya kita istilahnya di dalam kita mencari prospekan untuk penjualan dan juga untuk istilahnya pengolehkan database serta istilahnya untuk di bagaimana untuk proses membranding secara kita mengenalkan brand Piagio dan Vespa ini sendiri di Bali itu seperti itu jadi secara untuk kegiatannya ini sendiri satu istilahnya bagaimana untuk follow up, follow up untuk database kedua istilahnya untuk proses untuk kita kalau di sini adalah canvassing jadi untuk keliling untuk mencari data prospekan serta di sini bagaimana kita untuk komunikasi untuk proses deal sendiri untuk ke customer seperti itu kalau untuk jenjang karirnya apakah menjadi seorang sales and marketing di dunia otomotif ya kayak di Vespa ini apakah mereka memiliki jenjang karir kak? kalau untuk dari saya sendiri dan karena saya sendiri ini sudah dari tahun 2011 ya 2011 hingga tahun 2021 ini sudah istilahnya saya sudah melihat sepak terjang dan juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman rekan kerja saya yang ada di PTT Arhat Idai sendiri jadi memang secara untuk jenjang karirnya kita sendiri untuk di perusahaan ini itu memang sangat besar sekali istilahnya untuk peluangnya karena apa? karena proses di dalam pengembangannya untuk di brand Pia Gio Vespa ini istilahnya brand ini itu tergolong istilahnya muda dan juga secara untuk dalam untuk proses pengembangan ide ataupun secara kreativitas itu sendiri jadi dibutuhkan istilahnya energi-energi muda yang dimana secara tim-tim yang di karyawannya di tempatnya kita sendiri ini memang rata-rata itu hampir bisa dibilang masih muda banget disitunya jadi secara untuk di salesnya sendiri istilahnya dari sales ini kita memiliki potensi dari sales menjadi supervisor dari supervisor ini bisa menjadi istilahnya brand manager wah bisa sampai jenjangnya sama brand manager ya itu keren banget jadi buat teman-teman mungkin yang masih berpikir gitu ya untuk aduh kenapa sales marketing ya tapi lihat aja untuk jenjang karirnya itu juga luar bisa bisa sampai brand manager ya karena pastinya kalau perusahaan mencari posisi-posisi tinggi yang seperti itu adalah salah satunya kualifikasinya adalah yang kuat dalam penjualan ya yang memang untuk karirnya sendiri mereka sudah oke nih di sales ya karena kan balik lagi namanya usaha itu pasti berhubungan dengan sales ya kak ya keren sekali oke kalau boleh tahu nih untuk disini nih kak kalau untuk proses recruitment itu sendiri sebelum kakak akhirnya memanggil seseorang untuk interview itu biasanya tahap pertama apa yang kakak nilai? pastinya di dalam proses untuk penilaian di kita ini pertama adalah istilahnya mau untuk belajar istilahnya itu dan juga istilahnya jangan jangan pernah takut kedua berani istilahnya disini istilahnya menjadi seorang sales itu istilahnya harus yang yang dibutuhkan itu adalah keberanian sendiri istilahnya jangan malu gitu karena kita istilahnya seninya di dalam sales ini bagaimana kita tuh berinteraksi dengan orang makanya cara istilahnya yang orang-orang yang suka untuk berkomunikasi suka bergaul istilahnya ya ini sebenarnya sudah memiliki chance ataupun bakat yang memang bisa untuk menjadi seorang bakat-bakat seorang sales disitu karena bagaimana kita di dalam proses bernegosiasi karena orang-orangnya pun bisa berbagai macam jadi istilahnya koneksi dan juga secara channel sendiri pun juga akan makin luas itunya oke itu kalau tadi misalnya penilaian secara lebih bisa dibilang karakter mereka juga ya betul sekali tapi kalau misalnya kakak ini untuk kita lagi buka ini nih vacant position gitu terus misalnya untuk sales and marketing tapi sebelum akhirnya kakak memutuskan oh iya saya mau panggil kandidat ini apa yang kakak nilai? pastinya sebenarnya makanya itu dari kita sendiri ada kemauannya dulu karena itu yang kadang istilahnya dari posisi kemauan ini belum tentu orang yang istilahnya kita istilahnya tidak bisa menilai karena orang salesman ini lebih ke personality lebih ke personal approach-nya ini yang istilahnya yang bagaimana istilahnya orang ini mau dulu mau belajar mau berkembang dan juga memiliki ambisi disitulah yang istilahnya yang pasti menjadi alasan juga istilahnya menjadi seorang seorang sales sendiri itu harus memiliki ambisi dulu disitunya kemauan oke tapi kalau mengenai sales and marketingnya ya memang sih untuk secara position itu kayaknya setiap hampir setiap perusahaan ya nyari paling banyak itu pasti sales and marketing pendapat kakak sendiri dimana anak-anak muda itu juga jarang mungkin ya yang berani untuk namanya ngelamar atau apply di sales and marketing mereka tuh kebanyakan tuh takut-takutnya itu rata-rata tuh karena target yang setiap bulannya harus mereka kejar gimana pendapat kakak? jadi sebenernya kembali lagi istilahnya dari ini dari pengalamannya saya dan juga dari pengalaman dari tim salesnya yang sudah bekerja di PT Tiara ini sendiri jadi istilahnya banyak sekali istilahnya kita ngomong dari fresh grade dan juga istilahnya ada yang magang juga disini dan juga ataupun ya istilahnya yang benar-benar baru lulus lah istilahnya dari SMK atau SMA tuh ada gitu istilahnya disini itu tetapi istilahnya yang dari yang semua yang dicari sendiri istilahnya yang paling penting itu adalah kita mau dulu kita mau berani dulu di dalam mencoba disitunya jadi target sendiri itu sebenernya pasti siapa sih yang nggak pingin untuk mengechief targetnya karena pasti setiap setiap target pasti memiliki bonus nah bonus itulah sebagai suatu reward jadi itulah yang menurut saya istilahnya bagaimana istilahnya ambisinya disitu kekuatan ambisi dan juga target yang kita mau istilahnya mau capai itu apa makanya sebenernya tidaklah mudah yang penting tidaklah mudah dan tidaklah gampang juga tapi istilahnya sesuatu hal itu kalau kita mau ataupun kita berusaha dan juga istilahnya keingin tahuan kita untuk kita bisa mengimprove kita istilahnya dalam skill ataupun di dalam pengalaman pasti semuanya itu proses tetapi kembali lagi istilahnya kekuatannya kita sendiri di dalam untuk mengejar itu lebih banyak mendengar cerita dari entah itu kawan-kawannya atau kenal-kenalnya dimana kayaknya kok kayaknya stress banget ya jadi sales and marketing gitu aduh target bulan ini nggak tercapai kayak gitu jadi saya rasa kayaknya itu yang membuat anak-anak muda itu juga takut untuk apply untuk di sales and marketing padahal seperti yang kita denger tadi ya kawan-kawan itu bahwa untuk di sales and marketing itu juga luar biasa ada rewardnya pastinya dong gitu kalau bisa menjual satu produk pasti ada rewardnya kemudian jenjang karir juga oke jadi sebenarnya untuk ketakutan itu sendiri sebenarnya nggak berdasar ya kayak sebenarnya ketakutan itu asalkan kita mau dulu kita mau dan berani disitunya nggak usah istilahnya kawatir namanya juga istilahnya kalau dari prinsipnya saya sendiri istilahnya kalau orang yang memiliki ketakutan itu artinya apa? orang itu memiliki tanggung jawab yang tinggi karena apa? untuk biar bisa membuktikan kalau orang ya kita ini adalah orang yang bertanggung jawab itu yang saya bilang itu seorang yang punya takut ataupun malu karena apa? orang itu sebenarnya mau step lebih ke depan jadi potensinya itu tinggal beranikah kita untuk keluar dari zonanya itu itu sih jadi istilahnya takut itu wajar karena takut itu manusia gitu betul takut itu manusiawi betul banget jadi ya bener sih ya baru saya tercerahkan juga ya wajar sih kalau kita takut ya artinya kita memang punya tanggung jawab betul-betul-betul beda lagi kalau misalnya kayak yaudahlah bulan ini tidak tercapai target yaudahlah santai masih ada bulan depan itu beda lagi ya kaya? beda lagi istilahnya ya istilahnya kan bagaimana kita menanggulangi istilahnya proses ini kan bagaimana kita mempersiapkan bagaimana istilahnya kita belajar dari kesalahan itu istilahnya apa yang kita kurang di dalam komunikasi ataupun istilahnya tentang produk ataupun istilahnya kita terata kuranggiat dalam mencari data itu sendiri istilahnya bagaimana kembali lagi kita istilahnya kita mau dulu untuk buat kita improve dari situ istilahnya tinggal kita sekarang sudah kita berusaha tinggal sekarang kembali lagi dari yang atas ngasih rezekinya gitu betul yang penting ada usaha betul pasti dikasih jalan ya pasti semuanya itu oke kak untuk ini sendiri tadi kan udah kita juga ngomong itu untuk sales and marketing ketakutan-ketakutan atau apa tapi ternyata dibalik itu semua jenjang karirnya juga luar biasa ya nah kemudian saya juga mau bertanya nih kak bu dimana teman-teman atau kawan-kawan kita itu masih banyak banget yang berpikir bahwa untuk bisa masuk suatu perusahaan mungkin contohnya kayak Piagio atau Vespa ini ya karena ini kan siapa sih yang gak tau Vespa atau Piagio gitu ya jadi menurut mereka kayaknya gak bakalan bisa dimasuk kesini kalau gak punya orang dalam apakah itu benar atau cuma mitos kira-kira? kalau untuk dari saya sendiri sebenarnya itu mitos ya itu ya kalau menurut saya karena ya kita sendiri kita tuh sangat terbuka untuk istilahnya orang-orang yang istilahnya berani disitunya berani mau untuk mencoba istilahnya berani untuk mencoba dan berani untuk belajar disitunya karena kita sendiri istilahnya pastinya kita gak usah khawatir istilahnya kita akan memberikan training dan pembelajaran juga disitu betul jadi artinya ketika ada orang baru nih ngelamar kesini kemudian diterima di sales and marketing itu gak langsung dilepaskan ya kak ya jadi pasti ada trainingnya dulu didampingi dulu ya sampai akhirnya oh iya kayaknya dia udah paham gitu ya tapi balik lagi dong ke diri kalian masing-masing bisa gak kalian mampu maksudnya mengejar itu juga ya jadi jangan sampai juga terlalu lama penyesuaiannya jadi disitu juga yang dinilai adalah kecepatan kalian dalam menyesuaikan diri kalian di tempat kerja itu sama tadi itu karakteristik perusahaannya kemudian tapi intinya kalau mereka tahu apa ya hafal produk dan tahu produk mereka mengenal betul produk mereka saya rasa lebih gampang ya jualannya ya betul sekali istilahnya dengan kita memahami produknya dan juga kita memahami secara target marketnya di pasarnya sendiri tapi pastinya itu akan mempermudah istilahnya dalam membantu untuk mempercepat proses dealnya sendiri disitu tapi kalau misalnya dalam proses rekrutmen itu sendiri kak biasanya nih dalam proses rekrutmen apa sih yang menjadi mungkin keseringan dari kandidat-kandidat itu yang akhirnya failed atau gagal pada saat proses interview jadi kalau dari proses interview sendiri ini kebanyakan itu karena kita nih sendiri istilahnya satu kita kan memang seorang sales ini memang orangnya adalah mobile ya istilahnya kendaraan itu adalah salah satu yang paling penting untuk biar bisa berinteraksi karena ya istilahnya seorang salesman harus bisa kemana-mana istilahnya namanya mencari peluang kan pastinya disitu dan juga istilahnya pasif apa namanya peniem istilahnya disitu itu yang mungkin yang makanya tantangannya untuk menjadi seorang salesman itu ya istilahnya ya kita harus berani terbuka gitu istilahnya untuk di dalam untuk berkomunikasi karena apa kita pasti akan setiap harinya akan berinteraksi terus dengan orang-orang yang berbeda disitu sebenarnya menurut saya itu untuk intresnya sendiri di dalam seorang sales itu kita tidak ketemu dengan orang yang sama berbeda-beda terus disitunya jadi sebenarnya di dalam gaerah untuk sehari-hari untuk berinteraksi itulah seninya di dalam itunya karena di dalam bernegosiasi dan juga untuk komunikasi tidak selalu ketemu dengan orang yang sama dan pasti berbeda betul betul jadi kita ketemu orang baru setiap harinya dimana disitu juga lumayan ya nambah channel kalian maksudnya relasi baru lagi kemudian kita ga pernah tahu ya ternyata rezeki kita datangnya dari siapa kita ga pernah tahu ya betul sekali siapa tahu kita ketemu ternyata anak presiden atau mungkin cuci presiden gitu ya ternyata nah itulah kenapa teman-teman intinya sih sebenarnya mau mencoba dulu berani mencoba hal baru jadi kita apa ya terutama pas pandemi ini ya kaya jadi kita ga bisa lagi kayak terlalu mungkin kalau dulu kita bisa milih oh saya lulusan ini maunya harus kerja disini sekarang kayaknya udah susah ya kaya karena ini istilahnya ya kita tahu sendiri istilahnya kondisi ekonomi sendiri kan istilahnya tidaklah gampang kita menjalani kehidupan ini istilahnya semuanya tuh serba ketat lah istilahnya di dalam kita mencari pekerjaan di dalam kita berusaha apa berusaha di dalam kita untuk mengejar untuk penjualan semuanya semuanya itu semuanya kan pada rebutan tetapi bagaimana istilahnya ketekunannya kita kerja kerasnya kita itu semua itu pasti akan ada prosesnya disitu betul yang penting intinya apa kita tuh istilahnya kembali lagi itu loyal dalam artinya tuh kita tuh tulus tulus dulu istilahnya bener-bener kita memang untuk disitu memang kita kejar ya makanya komitmen di dalam untuk kita kerja itu akan timbul istilahnya apapun yang kita kerjakan ketika kita sudah tulus ya pastinya merasa capek ataupun jauh pun pasti akan diladenin disitunya seperti itu karena untuk menjadi seorang sales itu juga ya itu tadi loyalitas kemudian juga apa ya pastinya harus mentalnya harus kuat ya kaya pastinya harus mentalnya kuat istilahnya kalau di saya ini kalau saya lebih istilahnya ya istilahnya tidak tahu malu lah istilahnya betul urut malunya udah hilang itu harus hilang harus hilang kalau rasa kerennya urut malu udah hilang udah hilang harus putus itu betul tapi emang keren banget sih kalau dari saya pribadi juga ya selama berkecimpung juga di dunia kerja itu orang yang udah kuat di sales dia kaya lebih gampang untuk karirnya ke depannya karena kenapa ya itu tadi semuanya berhubungan dengan sales jadi ketika kita jadi pemimpin seorang leader tapi kita tidak bisa atau tidak apa ya nggak kenal apa itu dunia sales itu juga susah ya kaya betul sekali jadi sebenarnya keren banget sih kalau mau mulai karir dari awal di sales and marketing itu sebenarnya bagus banget ya kaya betul sekali jadi mungkin orang-orang apa ya kalau saya lihat tuh kayaknya anak sales itu luar biasa ya kak udah achieve lagi yang ceperannya banyak sekali kayaknya wah itu istilahnya ketika achieve itu mereka pasti akan mempunyai kepuasan dan juga istilahnya kalau bahasanya saya tuh napsunya makan gede gitu karena apa ya siapa sih yang nggak pingin dapat bonus yang besar juga kan dari istilahnya kerja kerasnya mereka karena istilahnya peluang di dalam untuk sales ini sekarang yang untuk mengukur istilahnya besar atau kecilnya ya balik lagi ke dirinya kita kan istilahnya yang untuk gimana kita membawa ambisinya itu sendiri untuk buat bisa menambahkan pendapatannya kita ataupun dari situ karena orang sales sendiri istilahnya tuh brandnya adalah banyak sekali istilahnya kalau kita mengambil untuk hikmah kehidupan itu karena pasal hari-hari pastinya kita akan apa bernegosiasi kita pasti akan ketemu orang pasti kita juga akan memahami setiap orang istilahnya ketemu dengan orang A, B, C, D ya pasti akan berbeda dan kita bisa memahami jadi awasan istilahnya setiap orang itu mempunyai cara dan pendekatannya itu berbeda-beda disitunya jadi istilahnya bagaimana human interaction itu sangat sangat penting sekali di dalam komunikasi di seorang sales ini sendiri dan juga bagaimana kita negosiasi inilah yang sebenarnya ya istilahnya di dalam proses untuk berbisnis ataupun di dalam perdagangan sendiri itu pasti salah satu dari salah satu basicnya di dalam kehidupan ini sebenarnya banyak juga skill yang akhirnya bisa didapat ya kalau untuk di dunia sales yang saya lihat tadi ya jadi kayak kita untuk menjadi seorang leader ya terutama itu juga pasti yang harus dia miliki apa leadership yang kuat jadi kalau seorang sales sudah biasa dong tahan banting ya pastinya jadi disitu juga bagaimana caranya kalian bisa menjadi leader yang kuat kemudian yang tadi itu jadi ada juga mereka harus punya skill negosiasinya jadi mereka harus bisa tuh dalam bernegosiasi jadi negonya itu bukan cuma sama karyawan juga sama pihak luar itu sama manajemen juga bisa jadi ya kayak kemudian kayak tadi komunikasi itu juga jadi banyak banget sebenarnya bisa diterima disitu karena ya itu tadi ketemu banyak orang baru akhirnya banyak mengenal karakter karena ketika jadi pemimpin dia udah paham tuh karakternya seperti ini ngadepinnya seperti ini ya jadi udah kayak HR deh ya bisa jadi tapi di HR belum tentu dia bisa selling gitu nah itu dia apa uniknya untuk menjadi sales and marketing buat kalian yang masih mikir-mikir suka takut dicoba dulu aja siapa tahu potensi kalian ada di sana ternyata sumber rezekinya disitu ya kayak siapa tahu dari tadi kita udah cerita soal sales and marketing nah saat ini nih saya juga kepo dong pastinya temen-temen juga kepo kita juga pengen tahu dong perjalanan karir seorang Kak Wawan sampai akhirnya bisa menjadi seorang head marketing gitu ya kalau dari pengalamannya saya sendiri pada saat di tahun 2011 sendiri ini saya nih istilahnya awal-awal adalah seorang tim marketing support yang dimana istilahnya yang nge-backup di dalam desain dalam pembikinan flyer ataupun atribut-atribut istilahnya marketing aktivitas marketing ataupun istilahnya untuk membantu untuk perencanaan istilahnya pameran-pameran awal-awal istilahnya ya saya lebih di lapangan untuk melihat istilahnya di letak-letaknya untuk potensi marketnya untuk di dunia di Piaggio dan Vespa ini dimana disitunya ya istilahnya ada istilahnya head managernya saya itu dulu ya itu sangat membantu saya di dalam untuk memahami istilahnya bagaimana dunia istilahnya kecimpungan di dalam interaksi dan juga bagaimana untuk mempromosikan suatu brand ataupun suatu Vespa ini untuk biar bisa lebih approachable istilahnya lebih dekat disitu nah hingga saya kalau tidak salah ya kalau tidak salah di tahun 2014 baru 2015 baru saya istilahnya diangkat untuk menggantikan posisinya dia disitunya jadi lebih istilahnya dari secara tanggung jawabnya ini sendiri untuk di disini makin lebih besar karena skupnya sendiri kalau dulu saya lebih untuk lebih mempersiapkan materi atau materialnya ini nah sekarang istilahnya saya lebih untuk secara untuk forecasting untuk perencanaan dan juga untuk apapun kebutuhan yang ada di marketnya disini untuk di after sales ataupun di sales sendiri jadi sudah menjadi satu disininya untuk merencanakan disitunya jadi ya memang sampai dari tahun 2014 atau 2015 sehingga saat ini ya saya posisinya ada di head marketing dan promosi ini oke keren sekali tapi dari awal mulai karir memang berarti sudah di sales dan marketing ya? iya saya istilahnya lebih di promotionnya jadi promotion dan marketingnya disitu tapi nih pernah gak sih ngalamin yang namanya ditolak ngelamar dimana-mana? kalau saya itu istilahnya kalau untuk ditolak ya pasti pernah pasti pernah dong ya jadi istilahnya ya memang tidak gampang ya apalagi waktu di pada saat itu saya untuk itungan seorang fresh graduate ya gak gampang untuk mendapatkan posisi itu istilahnya ya memang harus istilahnya harus merangka dulu ya istilahnya prosesnya ini tidak bisa langsung kita langsung langsung terima gitu ya pasti ada challenge nya disitu betul 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 sekali nah itu mungkin yang sekarang perlu dipelajari juga ya buat anak-anak yang mungkin masih apa ya kalian masih fresh graduate atau yang pada saat ini masih kuliah ataupun sekolah jadi memang pendidikan itu perlu perlu ya kak ya tapi juga ketika misalnya ngelamar pekerjaan juga gak semudah itu loh dapat pekerjaan jadi jangan sampai nanti masih banyak juga yang apa ya untuk pride nya ya sorry mereka itu kayak oh saya sarjana jadi saya harusnya posisi ini saya gak mau di sini jadi itu udah gak bisa balik lagi walaupun kalian misalnya sudah seorang sarjana itu juga harus diiringi dengan skill kalian kemudian yang paling utama experience ya kak ya betul istilahnya experience ataupun soft skill dan soft skill sih sebenarnya itu istilahnya di dalam lama pekerjaan itu kan bagaimana juga ya kembali lagi tadi bernegosiasi kan bagaimana kita komunikasinya untuk benar-benar untuk bisa menarik suatu perusahaan itu bisa tertarik dengan kita itu juga perlu komunikasi ya itu sudah secara tidak langsung itu kita apa namanya menjual diri kita juga betul untuk biar orang itu poin sellingnya sebenarnya sebenarnya secara tidak langsung jadi salah sebenarnya kalau kalian misalnya belum mencoba tapi udah takut saya gak ngerti sales padahal setiap orang itu sebenarnya punya jiwa selling ya betul jadi apa ya kak kata dulu atasan saya mantan atasan saya jadi everybody is a salesperson sebenarnya jadi tinggal gimana caranya kita menggali lagi dan mengembangkannya gitu ya kak ya jadi gak perlu takut dicoba aja dulu gitu oke keren sekali kak jadi apa ya semoga terinspirasi juga buat kawan-kawan dan lihatlah ya walaupun ya itu tadi udah selesai pendidikan jadi gak semudah itu masih ditolak dulu sampai akhirnya bisa jadi seorang head marketing itu juga gak gampang proses karena yang pastinya kita tahu tadi yang saya sebutin tadi menjadi apa ya sales marketing itu banyak banget saingannya ya kan kawannya pasti banyak ya jadi pasti gak semudah itu menjadi seorang head marketing jadi balik lagi gimana kalian apa ya semangatnya kemudian tetep coba lagi hal-hal baru itu pasti manajemen gak akan tutup mata lah ya kak ya pasti saya pasti yang gak pengen untuk kemajuan perusahaan sendiri kan istilahnya bagaimana untuk komitmennya kita kan disitunya jadi penting juga istilahnya apa namanya jangan pernah kita itu kayak menutup ide ataupun juga kita itu kayak tidak berani untuk mencoba karena apa yang penting kita coba dulu apakah hasilnya itu yang ada di dalam idenya kita itu berhasil atau tidak ya kita buktikan jadi istilahnya buktikan dulu gitu ketika hasilnya itu ternyata berhasil artinya apa teori ataupun yang ide yang sudah dijalankan itu terbukti ya kan apakah bisa diterapkan atau tidak betul sekali keren sekali kakak jadi itu saya tadi mau nanya kan ya kawan punya saran gak nih atau pesan-pesan nih buat anak-anak terutama mungkin yang fresh graduate atau yang sekarang lagi sibuk cari kerja nih tapi ternyata udah disampaikan dulu atau mungkin ada tambahan gak? ya kalau bagi saya sih istilahnya untuk temen-temen yang yang ada di Bali ataupun di luar Bali ya istilahnya yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah yang sudah dapat pekerjaan intinya di dalam proses kita apa namanya pencarian ini intinya jangan pernah menyerah satu dan juga istilahnya di dalam kondisi kayak pandemi ini ya kita harus istilahnya berusaha tiga atau sampai empat kali dalam kita untuk mencari namanya apa yang kita pengen cari istilahnya ataupun mencari lowongan ini ya memang karena apa persaingan dan juga istilahnya kompetisinya ini istilahnya semua orang mencari pekerjaan ya kan tinggal bagaimana kita membranding dirinya kita sendiri dan juga bagaimana kita untuk biar bisa orang itu tertarik dengan kita ya kan karena kembali lagi semua ini kembali lagi ke diri kita kita harus bagaimana memaksimalkan apabila kita merasa belum diterima atau apa ya kita jangan mundur dari situ malahan istilahnya kalau merasa terata kurang istilahnya kita bisa juga belajar lagi itu untuk menambah ilmu untuk meningkatkan soft skill kita ataupun inputan-inputan ilmu yang istilahnya untuk kebutuhan market ini istilahnya dengan kita melihat dengan responnya pun juga kalau saya pribadi sih dari pemerintah sendiri sudah sampai menjalankan untuk ke vaksin ini sebagai langkah yang menurut saya cepat untuk kita bisa bergegas istilahnya pasti akan balik lagi gitu yang penting istilahnya kita berusaha dan kerja keras betul wah keren banget ya ini jadi semoga teman-teman semua sekarang udah tercerahkan sudah terinspirasi ya luar biasa sekali jadi topik hari ini luar biasa banget Kak terima kasih banget untuk sharingnya juga semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya intinya tadi itu betul jadi tetap semangat tetap usaha dan jangan takut untuk mencoba itu aja sih intinya dan sebenarnya apa ya mungkin tantangan saat ini yang sulit itu mencari pekerjaan tapi sebenarnya yang paling susah itu adalah ketika bekerja nanti jadi susahnya itu adalah bagaimana kita bisa mempertahankan posisi itu atau kalau bisa upgrade nah itu yang sulit di sana justru ya gitu kalau kerja sih selama kita masih mau berusaha untuk mencari pasti keterima kok pasti pasti akan ada betul terima kasih Kak Wawan untuk waktunya juga buat teman-teman terima kasih banyak udah setia nih untuk selalu nonton YouTube channel kami kemudian selalu update juga info-info dari kami buat kalian yang belum follow akun Instagram info lowongan Bali jangan lupa di follow kita ya dan jangan sampai salah follow itu di info lowongan Bali dan juga bisa diikutin juga nih akunnya dari Vespa Piajo silahkan Pak di Instagramnya at Piajo Vespa Bali dan juga kalau untuk di Facebooknya ada di at Piajo Bali oke jangan lupa di follow karena disitu juga mereka siapa tau punya promo-promo buat kalian yang pengen punya Vespa gitu kan ya jangan lupa juga pantengin terus story kita di info lowongan Bali jadi supaya kalian selalu tahu update dari kita semua jadi buat kalian juga yang pengen tahu tuh Vespa atau Piajo itu seperti apa dan letaknya dari mana aja kita juga ada untuk kelas unboxingnya jadi kalian bisa saksikan itu cuma di YouTube channel info lowongan Bali terima kasih bye 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 Terima kasih telah menonton!